Intro Halo, apa kabar sahabat dan penduduk sentara Kita kembali di acara channel kita kesayangan Yaitu acara masak-memasak makanan Nusantara Tak henti-henti saya menyapa saudara Saya rindu dengan saudara Hari ini saudara akan menyediakan dan melayani keluarga yang terbaik Lewat makan bersama-sama Menu apa yang hari ini saya ingin sampaikan di tengah-tengah keluarga Yaitu ayam goreng mentega Semua orang tahu kan ayam goreng mentega Enak sekali Sebelum saya masak saya membayangkan ayam goreng mentega Begitu gurinya wajud nikmat ya Sambil dengan nasi panas Oke, saya percaya Pemiru saya yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi ya Ingin merasa lapar ya Dengar kata goreng mentega Berlapar, begitu juga dengan saya Kita akan langsung ya Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memasak ayam goreng mentega Pertama, saya menggunakan yaitu ayam pejantan Bisa juga dengan ayam filet ya Ini ayam pejantan ukuran besar 1 ekor Nah, kalau menggunakan ayam kampung Terlalu, dagingnya terlalu alat Dagingnya terlalu keras Sebaiknya menggunakan ayam pejantan atau ayam negeri ya Nah, bumbu-bumbu untuk marinasi ya Terdiri dari garam Lada Dan Satu jeruk nipis Nah Sedangkan untuk bumbu tumis Terdiri dari Bawang putih yang sudah saya cencang Bombay yang sudah saya iris-iris Dan Daun bawang juga sudah saya iris Sedangkan untuk minyak menumis Kita menggunakan Yaitu mentega Dan Minyak Ya Mentega dan minyak sayur Nah Bumbu-bumbu untuk Belengkap daripada untuk menumis Terdiri dari Kecap manis Kecap inggris Kecap asin Lengkap sudah ya pemirsa Semua kecap masuk disini ya Kemudian penyedap kaldu Ayam Lada Penyedap rasa Dan minyak untuk menggoreng ayam Sahabat Dapur Nusantara Sebelum saya Menyampaikan Apa-apa saja bahan yang perlu dipersiapkan Untuk menggoreng ketiau goreng sapi ini Saya minta Sahabat Dapur Nusantara Untuk Men-subscribe Channel kami ini Dan jangan lupa Pencet loncengnya Kami akan kirimkan Menu-menu yang terbaru Yang terbaik Kepada sahabat Dapur Nusantara Pemirsa Yang ada di rumah Kita langsung ya Jangan tunggu lagi Ya Jangan tunggu berlama-lama Saudara tidak sabar Saya juga tidak sabar Pertama yang akan kita lakukan Yaitu Ayam ini Saya akan Marinasi ya Ayam ini Kita marinasi Selama 30 menit Baru kita masuk Kedalam Penggorengan Saya bersihkan airnya Nah Kemudian Garam semua Saya masukkan Sebagai Bumbu marinasi Bersama lada Kita masuk Kemudian Ya Jeruk Saya potong Satu piece Nah Kalian lihat ya Saya akan Marinasi langsung Nah Diperas jeruknya Ya Ya Kita peras Nah Setelah saya marinasi 30 menit Saya akan langsung goreng ya Nanti pemirsa Akan langsung Saya goreng Nanti pemirsa Akan mengetahui Dalam posisi Sudah tergoreng ya Oke Saya akan marinasi Saya taruh Di tempat terbuka Selama 30 menit Nah Sambil dipres ya Saudara Sambil dipastikan Bahwa Ayam yang dimarinasi Ini sudah tercampur Semua Yaitu Garam Lada Dan jeruk Nah Seperti ini Gampang kan Ini masakan oriental Ya Masakan Alah Chinese food Sangat mudah sekali Ya Hanya bumbunya sederhana Cara pengelolahan Juga sederhana Pemirsa Ayamnya sudah Saya marinasi Kita tunggu 30 menit Sambil menunggu 30 menit Ayam ini Dimarinasi Saya akan mempersiapkan Bahan-bahan Kita untuk menumis Nah Seluruh bahan Seperti kecap Saya jadikan satu Seluruh kecap Kita jadikan satu Nah Saudara Kalau masak Chinese food Ya Seperti ini Semua bumbu Dicampur Supaya Pembantu Atau Asisten Daripada Koki Tidak mengetahui Campuran kita itu Sebenarnya apa Gitu loh Nah Semuanya Dicampur ya Begitu juga dengan Kecap inggris Kecap asin Dijadikan satu Ya Penyedap Kita juga Jadikan satu Ya Kemudian Lada Kita jadikan satu Dan Penyedap Rasah Juga kita Jadikan satu Nah Semua kita aduk Rata Nanti pada waktu Kita Tumis Mencampurkan Bahan ini Tinggal kita Tuangkan semua Ya Dia akan Merata Nah ini Kita aduk semua Jadi satu Nah Pemirsa Ayam yang sudah Saya rafinasi Selama 30 menit Saya keluarkan Kemudian Saya Goreng Nah Gorengnya Bentuknya Kemasan Seperti ini Nah Sekarang Saya akan Mengelola Saos Daripada Ayam goreng mentega Pertama Pertama Kita langsung Mentega dengan Minyak Kita masukkan Mengapa Saya beri minyak Biasanya Para koki Masak Yaitu Hanya Menggunakan Mentega Ingat Ketika ayam Ini dimakan Harus Habis Langsung Kalau tidak Habis Langsung Setelah Dia dingin Dia akan Membeku Ayam ini Akan Kelihatannya Karena Mentega Kan Tidak Cair Dia membeku Ketika Dia membeku Itu Tis Bukan Tis Rasanya Penampakan Jelek Sekali Supaya Ketika Dia dingin Mentega Ini Waktu Dia membeku Ayam Masih Kelihatan Bagus Masih Menampakan Bagus Oleh karena Itu Dicampur Dengan Minyak Sayur Sekitar 2 sendok Kalau ini 2 sendok Makan Berarti 2 sendok Minyak Sayur 2 sendok Mentega 2 sendok Makan Juga Minyak Sayur Kalau 3 sendok Mentega 3 sendok Minyak Sayur Ini Saya Masukkan Kedua-duanya Kita Masukkan Ke wajan Kita Panaskan Iya Kita Panaskan Sampai Dia Cair Menteganya Sampai Cair Kemudian Sampai Panas Kita Akan Masukkan Bawang putih Dan Bombay Ini Saya Cairkan Dulu Saya Cairkan Dulu Menteganya Pemirsa Sampai Cair Sedikit Cair Saya Masukkan Nah Sekarang Juga Boleh Saya Masuk Ingat Masuk Dulu Bombay Semuanya Sama Bawang putih Kita Tumis Sampai Harum Ingat Jangan Sampai Kuning Kita Tumis Sampai Harum Baru Kita Masukkan Saus Dan Ayam Nah Sekarang Kita Tumis Sampai Harum Seperti Ini Kita Lakukan Sampai Menunggu Cairnya Seluruh Mentega Yang Ada Di Dalam Wajan Ini Bersama Tumisan Agar Mengeluarkan Harum Sampai Dia Layu Nah Pemirsa Ini Tumisan Sudah Berbau Harum Kemudian Bawang putih Jangan Sampai Terlalu Kuning Dia Asal Layu Tapi Ke arah Mau Kuning Nah Saya Masukkan Ayam Nah Kita Masuk Ayam Yang Sudah Kita Goreng Saus Kita Masukkan Semua Yang Sudah Saya Campur Seperti Ini Harum Sekali Masakan Kita Oke Kita Pastikan Bersih Semua Saya Masukkan Semua Kemudian Daun Bawang Kita Masuk Kita Tumis Kita Bersihkan Semua Bumbu Yang Ada Di Dalam Mangkok Yang Sudah Kita Campur Satu Ya Baik Pemirsa Tinggal Kita Haduk Sebentar Lagi Hidangan Ini Akan Siap Kita Santap Nah Mantap Sekali Sausnya Pemirsa Lihat Lihat Ini dia Ayam Goreng Mentega Ini Juga Resep Dari Satu Restoran Terkenal Wih Pemirsa Kalau Lihat Ini Sepertinya Perutnya Sudah Mulai Lapar Wanginya Harumnya Luar Biasa Nah Pemirsa Lihat Wangi Kecap Inggrisnya Kecap Manisnya Ada Di Sini Gorengannya Sudah Kuning Sudah Maten Semua Saya Masukkan Ke Piring Saji Siap Disanta Pemirsa Seperti Ini Lihat Ini Ayam Goreng Mentega Kita Sungguh Dasyat Dan Luar Biasa Masakan Oriental Ini Bisa Jadikan Peluang Bisnis Untuk Buka Warung Kecil Kecilan Tidak Kalah Kalau Anda Buka Ruang Bisnis Untuk Usaha Ini Dengan Restoran Restoran Yang Sudah Ternama Ini Adalah Masakan Kualitas Hotel Berbintang Lima Ataupun Restoran Restoran Terkenal Nah Pemirsa Ayam Goreng Mentega Kita Sudah Selesai Dan Sudah Setata Di Sahabat Dapur Nusantara Akan Selalu Kami Uji Untuk Dipertanggungjawabkan Baik Secara Kualitas Maupun Citra Rasah Daripada Makanan Yang Terah Kami Masak Tapi Ingat Bahwa Setiap Yang Kami Keluarkan Dari Sahabat Dapur Nusantara Seperti Masak Ayam Goreng Mentega Ini Bukan Hanya Sekali Di Dalam Channel Ini Kami Tayangkan Tapi Sudah Berkali Kali Telah Biasanya Atas Masakan Ini Yang Terah Saya Selesaikan Nah Saya akan Padu Ayam Goreng Mentega Ini Dengan Makanan Yaitu Ikan Sarden Saus Tomat Bawang Nanti Saudara Pemirsa Bisa Lihat Di Channel Kami Yang Sudah Kami Upload Atas Judul Ikan Sarden Saus Tomat Bawang Sudah Ada Anda Juga Bisa Lihat Padukan Saya Coba Dengan Mie Mantep Sekali Hari Ini Wah Luar Biasa Ayam Kita Tes Luar Biasa Manis Ya Mantep Saus Kecap Inggrisnya Kemudian Kecap Manis Sedikit Asin Sedikit Asin Nah Pemirsa Kalau suka Di rumah Sebelum Makan Ya Ini Juga Bisa Dipras Dengan Jeruk Ya Bisa Dikasih Satu Piece Jeruk Limau Ya Dipras Diatasnya Bagi Yang Suka Kalau Enggak Pun Gak Apa Ya Biasanya Penyajin Ini Sebelum Makan Juga Diberi Air Jeruk Ya Saya Padukan Dengan Saus Sardin Tomat Bawang Mantep Pemirsa Ayam Empuk Menyeram Kedalam Nah Pemirsa Kalau Anda Bisa Rafinasi Satu Jang Lebih Baik Karena Ayam Ini Akan Betul Akan Menyeram Seluruh Kedam Dagingnya Ini Enak Sepertinya Saya tidak Mau tinggal Mau makan Terus Mau makan Terus Habis Ini Luar Bekar Aduh 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 Enaknya Luar Bekar Ya Pemirsa Lihat Sudah Hadis Saya Ini Makan Bersama Sama Dengan Keluarga Sebentar Lagi Saya Akan Teruskan Ayam Ini Kemudian Saya Akan Langsung Memanggil Keluarga Untuk Menyantap Makan Ini Dengan Waktulah Yang Memisahkan Kita Sekarang Saya Akhiri Menu Ayam Goreng Mentega Ini Dan Kita Akan Selalu Jumpah Kembali Dengan Menu Menu Yang Menarik Yang Terlekat Di Seluruh Nusantara Sampai Jumpah Kembali Di Acara Yang Berbeda Da Bye